Pemilik mobil DK9226C marah kepada petugasudin perhubungan Jakarta Barat yang tengah menggelar operasi parkir liar. Sang pengemudi marah saat kendaraannya hendak diderek karena dianggap melanggar zona larangan parkir di kawasan Jalan Daan Mogot. Ria asal Lampung ini bahkan berusaha kabur namun berhasil dijiga petugas. Karena kesal, pengemudi yang mengaku bernama Anwar ini menghardik petugas dengan kata-kata yang tidak pantas. Kamu bisa ngerti gak? Iya, saya ngerti. Saya cuma ambil duku luang ini sebentar, gak parkir. Kamu lupa untuk sama aja. Kamu, gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Tutup. Gak bisa, Pak. Saya cuma ambil duku luang ini luang sebentar, saya memangkan duku sebentar. Mesin masih nyala. Kumpukan parkir. Posisi masih nyala mesin. Upaya pemilik mempertahankan kendaraannya sia-sia karena petugas tetap menderek kendaraan miliknya. Anwar beralasan dirinya berhenti sebentar hanya karena ingin memakan buah duku yang dibelinya, namun petugas langsung mendereknya. Bapak gak tahu bahwa di sini dilarang parkir. Gak tahu, Pak. Gak tahu, ya. Gak tahu. Pak, lihat mobilnya aja pelat deka. Saya itu cuma nih, ini saksinya nih. Saksinya nih. Saya ngambilin, cuma naikin rambutan, saya ngambil duku, saya cuci tangan, mobil masih nyala. Selain Anwar, dalam razia parkir liar ini, dua mobil yang parkir sembarangan juga ikut di derek. Kendaraan yang di derek selanjutnya dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Rawabuaya. Para pemilik kendaraan yang dikenakan denda 500 ribu rupiah karena parkir bukan pada tempatnya. Sesuai perda nomor 5 tahun 2014 tentang larangan parkir dan dibayarkan ke Bank DKI Jakarta. Baitu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk JTV Network.